Bismillahirrahmanirrahim Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Biomed Official, channel kajian matematika Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seri materi kuliah Aljabar Linear Elementar Nah, untuk mengisi materi kuliah kali ini, kita akan membahas tentang hasil kali titik Atau kita sebut juga dengan dot product, ya istilahnya Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu Untuk perkalian antara dua buah vektor, kita punya hasil, ada dua macam ya Kita punya dua macam, ada hasil kali titik, kemudian ada hasil kali silang Nah, ini istilahnya adalah dot product, kemudian ada cross product Nah, hasil kali titik, hasil kali titik disini adalah perkalian dari dua buah vektor Tapi perhatikan syaratnya, syaratnya adalah ruang yang sama Jadi dua buah vektor itu harus berada pada ruang yang sama Nah, hasilnya pun, hasil kali titik ini akan memproduksi apa? Memproduksi skalar, jadi dia menghasilkan skalar Jadi, jika ada dua buah vektor, kemudian di dot product atau hasil kali titiknya Itu adalah skalar, ya Hasil kali titiknya, hasil kali titiknya skalar Dan syaratnya itu harus berada di ruang yang sama Berbeda dengan hasil kali silang Nah, cross product, hasil kali silang ini adalah perkalian antara dua buah vektor Yang ada di ruang dimensi 3 Jadi, dia hanya berada di ruang dimensi 3 saja Hasil kali silang, saya ulangi, dia hanya berfungsi di ruang dimensi 3 Nah, dan itu hasil kalinya menghasilkan vektor Jadi, bedanya itu ya Kalau hasil kali titik, hasilnya adalah skalar Hasil kali silang, itu hasilnya adalah vektor Beda dengan ini pun akan berbeda juga dengan hasil kali titik Kalau yang hasil kali titik, itu dua buah vektor itu harus berada pada ruang yang sama Tapi kalau hasil kali silang, dua buah vektornya harus berada di ruang yang tertentu Yaitu ruang dimensi 3 Berarti kalau yang hasil kali titik ini, ruangannya bebas Ruang dimensinya bisa dimensi 2, 3, 4, atau dan seterusnya Asalkan dia berada pada ruang yang sama Nah, itu perbedaan antara hasil kali titik dan hasil kali silang Untuk video kali ini, kita akan membahas khusus untuk hasil kali titik Nah, dot product, hasil kali titik Misalkan kita punya vektor A dan vektor B Tentu di sini, vektor itu ada pada ruang dimensi yang sama Maka hasil kali titiknya, ini kita definisikan menjadi seperti ini Jadi, A dot B nya itu adalah Kita bisa hitung dengan panjang A dikali dengan panjang B Dikali dengan cos alpha Apa itu alpha? Alpha itu adalah sudut yang dibentuk antara 2 buah vektor Jadi, ilustrasinya seperti ini Kalau kita punya vektor A, katakanlah di sini ada vektor A Misalkan vektor A ke sini Kemudian ada vektor B di sini Sebelah sini Nah, maka si alpha Alpha itu adalah ini Alpha itu adalah sudut yang dibentuk antara 2 buah vektor ini A dan B di situ Nah, kalau panjang A dan panjang B Waktu itu kita sudah pernah hitung di video sebelumnya Kita punya panjang A itu adalah akar dari Kalau ini berada di 2 dimensi Berarti ini ada di 2 dimensi Berarti kita punya A1 kuadrat ditambah dengan A2 kuadrat Kalau 3 dimensi atau sampai N Ini tambah sampai N Karena kita gambar yang ini ada di 2 dimensi Kita pakai yang ini Berarti panjang B pun Kita bisa hitung dengan cara yang sama B1 kuadrat ditambah dengan B2 kuadrat Nah, itu adalah dot product Formulasinya seperti ini Nah, contoh kita punya Contoh nih Kita punya misalkan 2 buah vektor Vektor pertama adalah 2I Dan vektor kedua itu adalah 2I plus 2J Oke, berarti kita berada di 2 dimensi ini Kalau kita tulis dalam bentuk komponen ini A ini adalah 2, berapa? 2, 0 Ya, 2, 0 Kemudian B-nya Ini vektor A Vektor B-nya itu kita punya di 2, 2 ya Ini kan 2I plus 2J Berarti 2, 2 Ini IJ-nya kan vektor satuan ya Lalu Sudut yang dibangun Atau yang dibentuk Di sini tidak ditentukan berapa sudutnya Tapi kita tahu bahwa tangan dari sudut yang dibangun antara 2 buah vektor tersebut adalah 1 Berarti kalau tangannya adalah Tangan sudut tersebut 1 Maka kita tahu bahwa alfanya adalah 45 derajat ya 45 derajat Oke Berarti kita sudah punya nih informasi tentang Vektor-vektor ini Komponennya sudah tahu Kemudian sudutnya pun sudah Sudah tahu Kalau kita gambarkan ini dalam koordinat cartesius Seperti ini Maka Vektor A ini Kalau kita gambar Ini berada di sini Berarti 2 ya Ini panjang sampai sininya 2 Kemudian Ini adalah vektor A Yang ini adalah vektor A Kemudian Yang B-nya Berarti kita punya yang ini B Ya, 2, 2 Ini adalah B-nya Ya, vektor B-nya Lalu sudut yang dibentuk antara 2 buah vektor Berarti kan yang ini ya Ini alfanya Nah, di sini ada alfa Ya Oke Berarti kita punya di sini semacam segitiga di situ Kita mau menghitung hasil kali titiknya Hasil kali titik seperti yang kita ketahui Tadi bahwa A Vektor A dot vektor B itu Kita bisa hitung dengan menggunakan panjang si A Ya, kemudian dikali dengan panjangnya si B Kemudian kita kalikan dengan cos alpha Ya, panjang A bisa kita hitung B juga bisa Cos alfanya Cos 45 Ya, setengah akar 2 Oke Nah, di sini Ya, tadi karena alfanya sama dengan 1 Artinya alfanya kan sudah kita tahu 45 derajat Maka yang ini kita bisa hitung sekarang Nah, panjang si A berapa Panjang si A Berarti kita punya panjang A ini sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah dengan 0 0 kuadrat Maka kita punya di sini akar 4 Berarti akar 4 itu 2 di situ ya Lalu B panjang B bisa juga kita hitung Ya, B panjang B nya adalah akar dari 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat Maka kita punya di sini adalah akar 8 Akar 8 juga kita bisa tulis menjadi apa Ini 4 kali 2 Berarti 2 akar 2 akar 2 ya Kita bisa menulis ini atau kita bisa tulis ini ya Nah, perhatikan bahwa Ini 2, ini akar 8 Cos alfanya itu adalah setengah akar 2 Setengah akar 2 itu bisa 1 per akar 2 Kalau kita menggunakan formulasi yang ini Ya, ini cukup mudah jadinya Nanti ini yang 2 akar 2 Kita coret dengan akar 2 Ini kalau saya tulis dari sini Sama dengan Ya, 2 kali akar 8 berarti 2 kali Ini akar 8 nya adalah 2 akar 2 Dikali dengan setengah 1 per akar 2 Di sini akar 2 nya kita bisa coret Maka hasil kali titik antara vektor A dengan vektor B Itu sama dengan 4 di sini ya Nah Kita punya Sudah punya hasil nih Antara vektor yang komponennya 2,0 dengan 2,2 Nah Lalu bagaimana kalau kita tidak tahu sudutnya Artinya sudutnya itu tidak ada informasi Tidak diketahui sudutnya itu berapa gitu ya Sudut yang dibentuk antara dua buah vektornya Tidak ada informasi tidak diketahui Nah berarti kalau tidak diketahui seperti itu Mau tidak mau kita harus punya cara Agar kita bisa menghitung dot product Hanya dengan mengetahui komponen-komponennya saja Jadi kita hanya dengan informasi komponen-komponen ini Kita inginnya, harapannya Bisa mengetahui hasil kali titiknya berapa Nah untuk itu kita akan memformulasikan hasil kali titik Ya yang melibatkan komponen-komponennya Sebelum itu kita ingat dulu Aturan cosiness Di sini ada misalkan ada segitiga sebarang Ya di mana sisi ini adalah A, B, dan C Kemudian kita punya juga alpha di sini Ya alpha sebagai sudut yang dibentuk Antara C dengan B Di situ antara garis C dengan B Maka aturan cosiness ini mengatakan bahwa Hubungan atau panjang dari A besar A kuadrat itu Itu sama dengan B kuadrat Ditambah dengan C kuadrat Dikurangi dengan 2BC cos alpha Ya 2BC cos alpha Nah ini kita butuh bagian ini ya Bagian BC cos alphanya Kenapa? Ya karena masalah kita perhatikan Masalah kita itu adalah vektor ini Katakanlah ini adalah vektor A Kemudian kita punya di sini adalah vektor B Misalkan atau ya ditukar juga boleh Gak masalah Tapi kita lihat ilustrasi yang seperti ini dulu Jadi ini kita punya panjang A di sini ya Berarti kemudian di sini ada panjang B Lalu kalau kita lihat di sini ada sudut yang dibentuk Antara sudut vektor A dengan vektor B Di situ misalkan alpha ya Misalkan alpha di sini Nah ini sudah menjadi segitiga Hampir mau menjadi segitiga Seperti aturan cosiness ini Tapi kita butuh satu sisi bagian ini ya Bagian ini kita butuh Nah apa bagian ini? Nah kalau kita lihat bagian ini itu Adalah perhatikan bahwa kita punya B B itu kalau kita ini ke kanan adalah positif Maka ke kiri itu adalah negatifnya Min B nya ya ke sini adalah min B Sehingga kita bisa membangun vektor baru ya Atau kita punya vektor yang ini ya Vektor yang ini itu adalah isinya Yang ini adalah penjumlahan antara vektor A dengan vektor min B kan Ini resultannya dari titik ini ke sini adalah penjumlahan antara A dengan vektor min B Itu artinya kita punya A min B gitu A min B di situ Maka di sini kita bisa Apa namanya Vektor baru ini adalah Vektor A min B Dan kita bisa hitung panjangnya Panjang vektor dari A min B Panjang vektor A min B Nah kita punya ini Perhatikan bahwa kalau kita lihat aturan cosines Berarti panjang vektor A min B ini Kita bisa menghitungnya dengan cara seperti ini A min B kuadrat Ya ini posisi dengan A kuadrat sama Kemudian sama dengan A kuadrat Posisinya dengan B kuadrat di situ Atau C di situ Kemudian ditambah dengan B kuadrat Ya ini B kuadrat di apa Posisinya di sini B Ya sama dengan dengan B di sini Oke Dikurangi dengan 2AB cos alpha Ya AB cos alpha Jadi 2ABnya A nya yang ini B nya yang ini Berarti kalau di sini adalah 2BC ya 2BC cos alpha di situ ya Di aturan cosines Oke ini udah Posisinya udah sama dengan Aturan cosines Dan formulanya udah dipakai Nah perhatikan bahwa kita punya Waktu itu di sebelumnya Kita punya A dot B itu Atau vektor A vektor B yang ini ya Itu kita bisa hitung dengan panjang A Ya kemudian panjang B Kemudian dikalikan dengan cos Cos alphanya Nah kalau seperti ini Berarti kita butuh ini Panjang A panjang B Kemudian cos alpha Di sini ada panjang A panjang B Kemudian cos alpha Kalau bagian ini Ya formula ini kita Kita tulis ulang Kita punya 2 panjang A Ya kemudian dikalikan dengan panjang B Panjang B Kemudian dikalikan dengan cos alpha Itu adalah sama dengan ini Atau yang ini dulu A panjang A Ya kuadrat Ditambah dengan panjang B kuadrat Ini dikurangi dengan panjang dari B min A Oke disini bisa ditukar ya Karena ini udah dalam bentuk norma Jadi ini bisa di B min A ya Atau A min B Ini sama saja Karena disini ada dikuadratkan ya Hasilnya Oke saya tulis seperti ini aja B min A Oke ini ada A panjang A Ditambah dengan panjang B Dikurangi dengan panjang B min A Disitu itu adalah 2 kalinya Atau kita bisa tulis dari sini Bentuk ini kita bisa tulis lagi Dengan bentuk yang lain Jadi A min B A B cos Sorry ini theta ya Harusnya ini alpha Ini panjang A B Cos alpha nya itu adalah setengahnya Jadi yang tadinya 2 di depan Ini dibagi dengan kesini Dibagi 2 ke 2 ruas Jadi seperti ini Jadi 1 per 2 Dikali ini semua Panjang A ditambah dengan panjang B Dikurangi dengan panjang B min A Dikuadratkan disitu ya B min A dikuadratkan Semuanya dikuadratkan disitu Oke Lalu dari sini berarti Perhatikan bahwa kita punya Informasi ya Informasi yang penting Yang pertama adalah Dot product itu adalah Panjang A panjang B cos alpha Berarti ini kita sudah punya Bentuk dot product Jadi ini nanti A dot B sebetulnya Ya A dot B Jadi A dot B Sudah bisa kita hitung Dan perhatikan bahwa panjang A itu apa Panjang A kuadrat Ini panjang A kuadrat itu adalah A 1 kuadrat Tambah A 2 kuadrat Tambah dan seterusnya Sampai ke N ya Tambah A N kuadrat disitu Karena panjang A itu sendiri kan Akar dari sini ya Berarti kalau Dikuadratkan masing-masing ruas Berarti kita punya seperti ini Jadi tidak ada akarnya disini Lalu panjang B pun sama Kita punya B 1 kuadrat Ditambah B 2 kuadrat Sampai B N dikuadratkan ya Disitu ya Nah perhatikan Ini adalah A Yang ini Ini adalah B Dikurangi dengan B min A B min A itu sendiri Berarti kita punya ini B min A kuadrat itu sendiri adalah B 1 dikurangi A 1 kuadrat Ya Nah ini kenapa tadi saya tulis A min B sama dengan B min A Karena disini kan Dikuadratkan Jadi oke lah Nggak ada masalah disitu ya Karena hasil kuadrat ini Akan sama-sama positif Oke ditambah dengan B 2 min A 2 Dan seterusnya sampai B N min A N dikuadratkan Nah kalau kita Lihat ke sini Ini ada A kuadrat Ditambah B kuadrat Dikurangi ini Maka Kalau kita Apa namanya Ini kita Apa namanya Kita buat dalam bentuk Bongkar ya Kita bongkar ini kuadratnya Maka kita punya Hasilnya seperti ini kan B 1 kuadrat Ditambah dengan yang ini Dari sini B 2 kuadrat Ini udah dikolek ya Udah dikolek B dulu Kemudian A Kemudian A Disini min A nya dikuadratkan Jadi A 1 kuadrat Min A 2 dikuadratkan Jadi A 2 kuadrat Dan seterusnya Terus ada Dari sini kan ada Min 2 A 1 B 1 ya Jadi min 2 B 1 A 1 Dikurangi 2 B N A N Ya sorry ini 2 2 A 2 Dikurangi dan seterusnya Sampai 2 B N A N Nah seperti itu Nah lalu Dari sini kita punya apa Lihat Operasi bagian ini Ya Operasi bagian ini Berarti ini ada A Yang ini ada B Dikurangi dengan ini Ya Kalau kita lihat Disini A Dikurangi dengan A Disini berarti Bagian ini Dengan ini hilang Semua bagian A nya hilang Dan bagian B nya Juga semuanya hilang Dicoret dengan bagian ini Ya ini B 1 kuadrat B 2 kuadratnya Nanti kan dikurangi disini Kemudian B N kuadratnya Disini dicoret juga Ini habis semuanya A nya Tinggal sisanya adalah bagian ini Nah ini ada min Dikali min Jadi plus ini semua Jadi plus Jadi 2 B 1 A 1 Ya 2 B 2 A 2 Atau 2 B N A N Atau ditukar juga boleh 2 A 1 B 1 2 A 2 B 2 2 A 3 A N B N gitu ya Nah ini ada 2 nya Tapi di depannya ada setengahnya Dikali setengah Berarti Kalau dikali setengah Berarti tinggal Ini aja A 1 B 1 A 2 B 2 A T A N B N gitu Atau disini B 1 A 1 B 2 A 2 Nah sehingga kita punya Formulasi Hasil kali titik Disini Hasil kali titik kan ini Hasil kali titik Itu adalah Hubungan ini Ya Antar komponen-komponennya Jadi kita punya A 1 B 1 Ditambah A 2 B 2 Ditambah dan seterusnya Sampai A N B N Disitu ya Kita punya Formula ini Ya Nah ini Berarti Hasil kali titik ini Kalau kita operasikan Ini tidak memerlukan sudut Disini Tidak memerlukan sudut Ya Tidak memerlukan sudut Tapi kita punya Komponen-komponennya Yang dioperasikan Perhatikan contoh Yang tadi ya Yang sebelumnya Contoh yang sebelumnya Itu Apa namanya Nah ini kita Perhatikan dulu Sukunya Ya Diperoleh hubungan ini Ya Tadi kita udah Jadi ini adalah Rumus permanen dulu Ya Ini adalah rumus Untuk menentukan Hasil kali titik Ya Tanpa melibatkan Sudutnya Jadi ini hanya Melihat Komponen-komponennya saja Dan ini lebih sederhana Dibandingkan dengan Yang tadi kan Nah kalau kita Kembali ke contoh Yang sebelumnya Contoh yang sebelumnya itu A nya itu Vektor A nya adalah Apa Vektor A nya adalah 2,0 ya 2,0 Kemudian Vektor B nya Itu adalah 2,2 Oke Kita tidak memerlukan sudut Di bagian ini Tapi Perhatikan cara ngitungnya Jadinya sederhana kan Kalau kita melihat hubungan Secara umum ini Maka A dot B Untuk yang berada di dimensi 2 Itu adalah A 1 B 1 Ditambah dengan A 2 B 2 Nah A satunya ini Adalah 2 Jadi nanti kita punya 2 kali Sorry ini A 1 B 1 Ya Ini A 1 2 Dikali B 1 nya 2 Kemudian ada 0 dikali dengan 2 ya A 2 B 2 Jadi 0 dikali dengan 2 Nah ini hasilnya adalah 4 Dan itu sama dengan Cara Apa Perhitungan dengan Menggunakan formulasi Yang melibatkan sudut Tadi ya Hasilnya juga 4 Nah ini Cukup sederhana Bentuk seperti ini Ya Jadi kalian bisa Menggunakan ini Untuk misalkan Saya punya lagi Vektor Katakanlah Vektor A nya Di ruang dimensi 3 Misalkan 2 1 1 Kemudian B nya Adalah 3 0 Min 1 Misalkan Nah Seperti ini Kita bisa hitung Apa Hasil kali titiknya Berarti hasil kali titik Dari ini Adalah apa Sama dengan Ini Tinggal kita kalikan Komponennya Lalu jumlahkan Komponen yang seletak Kita kalikan Komponen yang seletak Lalu kita jumlahkan Ini 2 kali 3 Berarti jadinya 2 kali 3 Ditambah dengan 1 kali 0 Kali 0 Ditambah dengan 1 kali Min 1 Jadi cukup sederhana Dimensi N pun kan Jadi bisa dikerjakan Dimensi yang besar pun Bisa dikerjakan Karena disini Tidak memerlukan sudut Jadi ini 6 6 ditambah 0 Ditambah Min 1 Jadi Min 1 Maka hasilnya adalah 5 Nah ini Kalau kita Bekerja Dengan menggunakan Komponen-komponennya Saja Perlu kita ketahui Beberapa sifat Dari hasil Kali titik Ini diantaranya Adalah Yang pertama Bahwa Ini dia Bersifat Komutatif A.B itu Sama dengan B.A Kita lihat saja Dari ini A1 B1 Ditambah A2 B2 Itu kalau B.A Berarti kan Jadinya B1 A1 Perkalian Sekalar Seperti ini Bersifat Komutatif Kemudian yang kedua Ada sifat yang kedua Sifatnya Dia distributif Jadi A ini Dikali .B Dari Penjumlahan B plus C Ini Jadinya nanti A.B plus A.C Ini mirip dengan Sekalar Karena di dalamnya Kan isinya Sekalar Oh iya Tadi perhatikan Bahwa hasil Dari Hasil kali titik Ini adalah Berupa Sekalar Ini 4 itu Adalah Sekalar Disini 5 juga Berupa Sekalar Nah Sifat yang ketiga Ini dia punya Perkalian dengan Konstanta Dengan Bilangan real Konstanta K Disini Skalar Jadi nanti kita punya A.B Dikalikan K Itu sama saja Dengan kita Mengalikan K Lalu kita K kali A Dulu Baru didotkan Dengan B Atau A nya ini Kita kalikan dulu Dengan B Baru nanti Didotkan Dengan A Ini seperti Perkalian Di skalar Saja Seperti ini K nya adalah Suatu Bilangan Bilangan Nah Itu adalah Informasi Atau Materi Mengenai Hasil Kali Hasil Kali Titik Terima kasih Sudah menonton Sampai ketemu Di video berikutnya Video berikutnya Sampai ketemu Terima kasih Krakat 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 Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu